Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel ini adalah hari pertama sejak 2 minggu yang lalu dimana saya bisa mandi ya abaikan itulah ya kita sekarang akan membahas tentang satu hal bahwa sekitar 20 tahun yang lalu Naomi Wolf, seorang feminis itu menulis sebuah buku yang berjudul Mitos Kecantikan apa isinya bahwa perempuan-perempuan di seluruh dunia itu sekarang dirundung oleh citra perempuan ideal yang tidak sesuai dengan karakter dan kriteria yang dia miliki bahwa cantik itu misalkan harus tirus harus kurus, harus tinggi putih, langsing, dan lain sebagainya yang citra-citra seperti itu sesungguhnya demi kepentingan para pria lalu bagaimana jika si perempuan dilahirkan tidak tampil cantik sesuai dengan kriteria yang dimaksud itu misalkan pipinya kembem gitu atau hidungnya dipantat gitu atau alisnya empat misalkan seperti itu nah kalau ada perempuan-perempuan yang dilahirkan seperti itu yang tidak sesuai dengan tren kecantikan maka dia harus dipaksa untuk mengikuti tren kecantikan yang ada bagaimana caranya dengan membeli produk-produk kosmetik atau produk-produk untuk mengubah dirinya misalkan operasi plastik yang disediakan oleh para kapitalis dalam hal ini kita mengetahui bahwa si perempuan itu harus tampil sebagaimana keinginan si laki-laki dengan menguntungkan pihak kapitalis maka perempuan itu ada di level yang paling dasar ada di piramida yang paling dasar nah setelah kemudian si perempuan itu tampil cantik apa jadinya? ya kalau dia sudah tampil cantik dia akan menjadi selegram atau artis atau dia akan terkenal karena tubuhnya atau karena kecantikan dan jenis sebagainya dan ini akan turut melanggengkan citra dan karakteristik cantik versi orang lain sehingga perempuan-perempuan yang tidak menjadi seperti itu akan minder, akan rendah diri akan merasa dirinya tidak diperlakukan dengan baik karena memang tidak cantik sesuai dengan karakteristik yang diminta oleh pangsa pasar kan begitu bahkan untuk menjadi cantik pun perempuan itu menghabiskan banyak sekali waktu menghabiskan banyak sekali pikiran dan menghabiskan banyak sumber daya yang dia miliki tetapi setelah dia menjadi cantik pun ternyata yang diuntungkannya itu adalah para pria yang fantasinya dapat terlampiaskan dan para kapitalis yang mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar uniknya bahkan setelah mekanisme yang merendahkan para wanita ini pun terjadi di seluruh dunia kemudian media masa menggembar-gembarkan mempropagandakan satu prinsip palsu bahwa perempuan dandan itu bukan untuk pria bahwa perempuan berdandan itu adalah untuk memanifestasikan dirinya nah kekacauan logika dan kekacauan propaganda ini terjadi di mana-mana hanya untuk perempuan saja entah bagaimana tetapi ceritanya memang selalu seperti itu misalkan kalau Baraya melihat di tayangan-tayangan artikel ada berita misalkan perempuan tidak harus tampil cantik secara fisik tampil cantik itu adalah karakter misalkan yang seperti itu tetapi model-model secara visual ditampilkannya memang model-model yang cantik kegalauan masal ini terjadi bukan hanya gara-gara benturan antara naluri wanita dengan idealisme modern zaman sekarang tetapi juga karena ada campur tangannya pihak kapitalis untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara mengeksploitasi perempuan ini biasa kita sebut atau ini istilah saya sebut dengan filosofi Adam Hawa misalkan begini ya ada perbedaan misalkan Adam dan Hawa versi Al-Quran dan versi Al-Kitab tetapi kita ngambil yang Al-Kitab misalkan disini setan itu tidak bisa membujuk Adam tetapi setan bisa membujuk Hawa dan Hawa akhirnya membujuk Adam caranya seperti itu dan filosofi seperti inilah yang digunakan untuk dunia saat ini misalkan kita ambil ke dunia sinema dulu ya nanti baraya pasti akan paham dunia sinema Indonesia dengan Eropa dengan Barat dengan Amerika Serikat misalkan itu sebenarnya sama baiknya di tahun 70-an baraya silahkan nonton sinema-sinema atau sinetron atau film-film Amerika Serikat tahun 70-an itu bandingkan dengan film-film di Indonesia tahun 70-an itu kurang lebih sama kualitasnya tetapi zaman sekarang kita mengetahui bahwa perbedaannya sangat jomplang film-film Amerika Serikat itu walaupun kita tahu itu bohong walaupun kita tahu itu skenario dan sebagainya tapi kita selalu tertarik karena ada sesuatu yang sangat luar biasa yang disuguhkan di sana dan itu tidak bisa kita saksikan di film-film atau sinema-sinema atau sinetron-sinetron Indonesia Ya kita tahu memang ada banyak perbedaan pendapat banyak perbedaan pandangan tentang sinetron Indonesia ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa sinetron di Indonesia itu buruk tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sinetron-sinetron di Indonesia itu sangat buruk dan di sisi lain ada juga orang-orang di Indonesia yang mengatakan bahwa sinetron Indonesia itu sangat tidak baik Nah dengan berbagai macam perbedaan pendapat itu pada kenyataannya para penulis skrip sinetron itu mengatakan bahwa karyanya itu sangat jelek kenapa karyanya sangat jelek dan dia mengakuinya sendiri karena dia dikejar waktu kenapa dia dikejar waktu karena setiap sinetron itu tayangnya setiap hari sehingga skripnya penulisannya juga harus ditulis setiap hari dan karena penayangannya itu harus disesuaikan dengan rating penonton maka penulisan skrip itu tidak bisa dibuat jauh-jauh hari sebelumnya tetapi harus dibuat 24 jam atau 48 jam sebelum tag dimulai nah iya masalahnya kenapa harus setiap hari kenapa harus mengorbankan kreativitas demi kecepatan bikin sinetron yang secepat itu ya alasannya sangat sederhana barah ya begini sinetron itu untuk sekali tayang itu masang iklannya bisa sampai 85 juta rupiah per 30 detik artinya kalau dalam satu sinetron itu bisa sampai menghasilkan untung 5 miliar atau bahkan lebih hanya untuk sinetron beberapa jam saja atau mungkin satu jam saja katakanlah seperti itu nah si pihak kapitalis itu si pihak pemilik televisi itu tahu persis bahwa dia hanya dalam waktu satu jam bisa mendapatkan untung 5 miliar rupiah maka apa yang dia lakukan dia harus bikin sinetron terus-terusan walaupun harus mengorbankan kreativitas dia harus bikin sinetron terus-terusan karena untungnya 5 miliar per satu jam begitu dan si pihak kapitalis itu pengen agar keuntungannya masih lebih besar lagi udah memerusak kreativitas gak apa-apa yang penting bisa tiap hari dan mendapatkan uang dan si pihak kapitalis yang rakus itu belum cukup ya mereka langsung bikin lagi peraturan bahwa sinetron itu harus dibuat sejelek mungkin dengan properti yang sangat jelek dengan alur cerita yang sangat jelek dengan CGI yang sangat jelek dengan apapun yang sangat jelek yang penting murah karena betapapun murahnya sinetron itu dia tetap akan mendapatkan keuntungan miliaran rupiah per satu jam per harinya bayangkan kalau satu tahun kan begitu nah biar sinetronnya walaupun sejelek apapun tetapi harus mendapatkan peminat yang tetap sangat banyak maka sinetron itu harus diarahkan untuk pangsa pasar perempuan maka si perempuan itu akan didoktrin akan dipaksa akan diarahkan sedemikian rupa sampai dia seirasional mungkin sampai dia seemosional mungkin sampai dia jauh dari intelektual sejauh-jauhnya biar apa? biar dia tetap bisa nonton sinetron paling buruk tapi mendapatkan keuntungan buat si para kapitalis paling besar seorang kapitalis pernah mengajukan sebuah tips buat anak muda-anak muda yang pengen jadi kapitalis yang lain dia bilang anak-anak kalau kalian mau bisnis maka mulailah berbisnis dengan sasaran pangsa pasar perempuan karena sasaran pangsa pasar perempuan itu menguntungkan sekali misal kalau baraya mau jual produk ke laki-laki misalkan mobil sport mobil sport itu harganya sangat mahal tetapi ongkos produksinya juga memang sangat-sangat mahal jadi wajar seperti itu tetapi kalau kita jual produk ke perempuan maka hal itu tidak usah terjadi kita bisa membuat tas cantik yang biaya produksinya 1 juta dijualnya 4 miliar dan kalau si perempuannya udah beli maka tanpa ada orang yang mempromosikan pun si perempuan akan bilang ngegosip kesana kesini bahwa produk ini sangat baik maka si orang-orang yang jadi kapitalis itu tinggal guling-guling mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya dan agar si perempuan itu tetap membeli tas yang harganya sebenarnya sangat murah bisa dibeli mahal itu agar si perempuan tetap beli laptop tapi gak akan nanya spesifikasinya tapi hanya nanya warna laptopnya apa maka si perempuan itu harus diupayakan sedemikian rupa agar dia tetap menjadi emosional agar dia tetap menjadi irasional agar dia tetap nonton sinetron dan tidak bertanya-tanya tentang bagaimana dia dieksploitasi dalam hal itu dan bagaimana cara agar si perempuan itu tetap emosional dan tetap irasional seluruh media-media akan tetap mempropagandakan bahwa perempuan itu harus tampil cantik seksi, lembut, lucu perempuan-perempuan akan tetap dipropagandakan bahwa ketika dia jalan kena sinar matahari dia harus ketakutan bahwa ketika dia makan di jalan dia harus takut gendut biar apa dia tetap fokus pada kecantikan dengan standar si laki-laki dan dia tetap irasional maka bisnis kapitalis itu keuntungannya tidak akan ada habis-habisnya jadi walaupun para perempuan-perempuan feminis pakai toa kemana-mana demonstrasi atau menunjukkan bahwa si perempuan itu harus mandiri harus independen bahwa si perempuan itu misalkan harus lepas dari dunia patriarki dan sebagainya tetapi di sisi lain perempuan itu dipropagandakan dengan yang jauh lebih besar lagi bahwa si perempuan itu harus cantik lembut imut dan lain sebagainya yang semua kriteria kecantikan itu adalah yang diinginkan laki-laki dan setelah si perempuan itu cantik sesuai dengan karakter laki-laki dan membeli produk-produksi kapitalis maka si perempuan-perempuan itu akan menjadi emosional menjadi irasional dan nonton sinetron-sinetron dengan budget yang ringan tetapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk para kapitalisnya ceritanya selalu mengarah ke arah sana kita juga bisa melihat misalkan tentang media sosial media sosial itu misalkan tiktok atau ig apakah laki-laki menyukainya tidak terlalu biasanya laki-laki suka gampang bosan sama hal-hal yang semacam itu sedangkan perempuan perempuan suka sekali dengan media sosial dan dari situ dia berusaha untuk memanifestasikan dirinya tetapi lihatlah baik-baik kondisinya lihatlah filosofi Adam Hawa tadi itu kalau setan gagal untuk membujuk Adam maka bujuklah si Hawa karena Hawa gampang dibujuk dan Adam juga bisa dibujuk oleh Hawa jadi media sosial itu bisnisnya sederhana si laki-laki tidak suka si perempuan sangat suka maka si perempuan itu akan dipaksa dengan challenge-challenge akan dipaksa sedemikian rupa sehingga dia tampil cantik eksotis dan erotis kalau si perempuannya sudah terbujuk untuk menjadi cantik erotis dan eksotis itu maka si laki-laki akan berbondong-bondong untuk bikin media sosial juga hanya untuk mencari-cari pemenuhan hasrat seksualnya dari perempuan-perempuan yang cantik di situ kan ceritanya selalu seperti itu kan perempuan-perempuan yang telah mempercantik dirinya dengan berbagai kosmetik dan dengan standar laki-laki itu dia tampil di IG dia tampil di TikTok nah karena dia tampil di IG dan di TikTok maka para laki-laki akan berbondong-bondong untuk datang untuk menyampaikan pujian dan sebagainya nah setelah dipuji maka dia akan semakin tenggelam kepada standar kecantikan para laki-laki bagaimana dengan perempuan yang tidak cantik dan sebagainya dia si perempuan-perempuan itu akan diabaikan kan begitu dia akan rendah diri sedangkan si perempuan-perempuan ini akan terus-terusan dieksploitasi iya kan begitu coba baraya lihat misalkan kasus yang kemarin kasus Yunisara maaf dia tampil pakai kemben bagian atasnya dia terlihat nah yang menghujat itu yang membuli itu para ibu-ibu para ibu-ibu mengatakan ih itu pakai kemben nggak malu padahal udah keriput dan sebagainya nah kenapa dia dapat body shaming seperti itu itu kan tubuhnya dia tubuhnya Yunisara ya dia mau ngapa-ngapain aja ya itu tubuhnya dia gitu tetapi kenapa harus orang lain yang menilainya oh itu kan karena di media sosial ya masalahnya adalah emang kalau perempuan yang sudah keriput tidak boleh tampil di media sosial kenapa si perempuan itu harus dinilai fisiknya doang kenapa si Yunisara itu itu harus dikritik habis-habisan gara-gara dia tidak sesuai dengan standar kecantikan para laki-laki dan kenapa juga harus si ibu-ibu yang membulinya itu karena si ibu-ibu itu sudah termakan sama gagasan bahwa perempuan itu harus cantik tetapi cantik yang dimaksud itu harus sesuai dengan pangsa pasar laki-laki bisakah perempuan tampil adanya dengan gagasan dan pikiran sendiri dengan keinginan untuk memanifestasikan dirinya di media sosial bisakah bisa seperti itu ya bisa tetapi kalau dia tidak sesuai dengan standar kecantikan laki-laki dia nggak akan laku dan kalau mau sesuai dengan standar kecantikan laki-laki maka dia akan laku tetapi dia akan semakin lama semakin dieksploitasi ya bagaimanapun tema awalnya pasti begitu dan akhirnya juga pasti akan begitu perempuan itu adalah produknya perempuan itu adalah distributornya karena dia yang dagang-dagang kemana-mana yang menunjukkan karakteristik cantiknya itu dan kemudian si perempuan sendiri yang akan menjadi konsumennya bagi kapitalis perempuan itu adalah tambang uang yang sangat luar biasa karena seluruh kegiatan ekonomi produksi konsumsi distribusi itu dilakukan oleh perempuan tetapi yang paling mendapatkan keuntungan adalah para kapitalis ya kan ya ini mah untuk bahan pikiran aja kalau laki-laki kan tentu saja tidak akan mengubah pakem ini karena menguntungkan mereka pihak kapitalis juga tidak akan mengubah pakem ini karena sesuai dengan kepentingan mereka nah perempuan ya perempuan terserah mau mengubahnya atau enggak tapi yang jelas dengan kondisi yang seperti ini dengan pakem yang sudah ada seperti ini inilah yang akhirnya membuat kita menjadi blunder manusia itu sekarang blunder di satu sisi kita sudah berangkat ke bulan berkali-kali tetapi di sisi lain kita bahkan masih ribut mendefinisikan perempuan itu apa kita masih berdebat apa yang dimaksud dengan perempuan sampai detik ketika kita sudah menciptakan berbagai AI yang sangat luar biasa silahkan tanggapi terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati